Dalam situasi seperti inilah menurut saya, korban juga punya makna penyembelian itu tidak sekedar penyembelian belaka, tetapi sebagai sebuah ritual di mana kita membunuh sifat-sifat kebinatangan dan sifat-sifat tercelah yang ada dalam diri kita, maupun dalam konteks yang luas mentransformasikan sikap rela berkorban dan sikap di mana kita senantiasa menjaga kemuliaan diri menjaga kemuliaan keluarga dan membangun moralitas itu sebagai bagian dari kita membangun kejayaan umat dan kejayaan bangsa.